Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan belajar cosinus atau trigonometri kelas 10 ya kita bahas adalah relasi sudut ini yang kita bahas soal yang pertama yaitu min cos min 30 kali sin min 210 kali tangan min 240 langkah pertama disini kalau berupa cosnya adalah negatif maka ini tidak perlu jadi tetap positif kalau berupa cos ya buat cos sehingga kalau kita tulis akhirnya hanya muncul min cos 30 nih negatif tidak ikut di dalam cos ataupun nilainya akan tetap positif ya kita kali sin 210 sin 210 itu kan kuadran 3 ya kuadran 3 itu sudah negatif maka negatif bisa kita pindah ke depan akhirnya munculnya min sin 210 ini tangan 240 adalah tangannya bisa kita pindah depan sini berarti min min tangan 240 oke ya kemudian kita lanjut lagi berarti min cos 30 ini kan kita kita rubah karena kuadran 3 ini adalah negatif maka kita rubah jadi positif sin 210 dikali min tangan 240 ini kan bisa juga jadi positif ya negatif jadi negatif kan jadi positif akhirnya ketemu tangan 240 ini ya kita rubah menjadi kuadran 1 maka min cos 30 sin min 180 180 ditambah 30 kali tangan 180 ditambah 60 ini oke kita ambil yang belakang saja ini saja ya 30 sama 60 nya sehingga min cos 30 dikali sin 30 tangan 60 ya 30 ya karena ini adalah kuadran dati ketemu negatif sehingga kalau kita lanjut akhirnya ini min ya nah min berarti sama dengan min setengah akar 3 dikali min setengah dikali akar 3 sehingga kalau kita kali kan ini 3 berarti ketemu 3 per 4 oke itu ya kita lanjut lagi berikutnya kosek 420 dikali cos 1110 sama di tangan 570 tinggal kita rubah sudutnya menjadi sudut biasa ya ke sudut 360 sehingga kalau kita rubah kesitu akhirnya akan tinggal muncul seperti koseknya adalah 360 ditambah 60 dikali berarti cos 1110 itu adalah 3 dikali 360 ditambah 30 dibagi tangan 570 berarti tangan 3 kali 180 ditambah 3 kali 180 ditambah 30 karena periode tangan adalah periode tangan ya periode tangannya adalah 180 sehingga kita ambil yang belakangnya saja sehingga hanya muncul berarti kosek 60 dikali cos 30 dibagi tangan 30 kosek itu kan kebalikannya dari sin berarti kalau sin 60 adalah akar 3 per 2 maka koseknya dibalik 2 per akar 3 dikali cos 30 adalah akar 3 per 2 kalau kita sederhanakan ini bisa kita coret ini berarti kan 1 per akar 3 per 2 ataupun 2 per akar 3 nah ini 3 dikali akar 3 per akar 3 sehingga hasilnya adalah ini curhatkan sini akhirnya akar 3 maka sudah selesai oke semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati